kabarnya pengangguran setelah menikah dengan Syahrini sang ayah minta Reino Barat lakukan hal ini biar gak nganggur banget hai 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 kehidupan rumah tangga pasangan artisya Rini dan Reino Reino Barat tak lepas dari sorotan publik di dunia maya ia kehidupan mewah yang ditampilkan oleh Syahrini membuat istri Reino Barat itu selalu saja menjadi pusat perhatian seperti baru-baru ini Syahrini seringkali membagikan momen liburan bareng sang suami di Instagram pribadinya tak hanya di kampung halaman suami tercintanya saja di Jepang mereka juga terlihat memamerkan kebersamaannya saat berlibur di Inggris meski begitu pada saat yang sama juga tersebar isu yang mengejutkan dari postingan Syahrini yang begitu mesra akan tetapi postingan tersebut diduga sebagai kedok saja untuk menutupi sang suami yang sedang menganggur mengutip akun Instagram atlam bedano official sebuah percakapan dari anonim itu viral di media sosial percakapan tersebut diduga merupakan penerawangan dari seorang ahli mengenai kehidupan Reino Barat dan Syahrini dalam pembicaraan tersebut banyak sekali hal tak terduga terjadi hingga sempat menghebohkan netizen termasuk mengenai pekerjaan Reino Barat yang digadang-gadang sebagai pengusaha sukses dan kaya raya sebaliknya Reino Barat justru dikabarkan tidak memiliki pengerjaan alias pengangguran bahkan kemewahan yang kerap ditampilkan wanita yang akrab di Sapa Inces itu hanya sebuah kebohongan belaka untuk menutupi kedok suaminya tak hanya itu saja pasangan suami istri tersebut keluar negeri bukanlah untuk liburan melainkan menjalankan pekerjaan dari ayah Reino Barat kebarannya mantan kekasih Luna Maya itu mendapatkan tugas dari kedua orangtuanya untuk melakukan survei di luar negeri hal tersebut bertujuan agar Reino Barat tak terlihat sebagai pengangguran bukan untuk liburan dan jauh dari kata mewah Reino Barat disuruh orangtuanya untuk mensurvei restoran dan hotel di Jepang untuk jadi bahan proyek orangtuanya kata penerawang tersebut maksud orangtua Reino Barat supaya anaknya enggak nganggur-nganggur banget dikasih pekerjaan ringan dulu imbuhnya sementara itu dalam postingan yang berbeda di akun eklambedano official Syarini tampak belanja di salah satu toko mewah ia tampak memamerkan OOTD nya dengan mirror selfie sementara itu netizen langsung ramai memberikan komentarnya yang beragam heran lihat story SCR makan enak mahal dan mewah mulu jalan-jalan mulu Sekarang dah gak kerja temen dikit berarti hidupnya sama suami cuma makan enak Ski di papap jalan-jalan belanja tidur repeat ada ya orang hidupnya sesantai itu gue lihatnya bingung nih orang bahagia apa enggak ya tulis salah seorang warganet Dugaan penipuan orangtua Reino Barat disebut siapkan pengacara untuk perkarakan Syarini penjara menanti kabar retaknya rumah tangga Syarini dengan Reino Barat masih hangat diperbincangkan publik isu keretakan hubungan Syarini dan Reino Barat itu sudah muncul sejak beberapa waktu lalu di media sosial bahkan salah satu akun instagram sempat mengunggah video yang memuat foto akte perceraian yang disebut-sebut milik Syarini dan Reino Barat munculnya kabar perceraian pasangan tersebut dilatari oleh sejumlah hal salah satunya adalah belum hadirnya ngomongan dalam pernikahan Syarini dan Reino hal itu disebut-sebut membuat orangtua Reino Barat menjadi tidak suka dengan penyanyi yang akrab dipanggil inces tersebut selain soal anak ketidaksukaan orangtua Reino pada Syarini juga disebut karena kebohongan nantunya itu satu persatu mulai berungkap hal itu seiring dengan beredarnya kabar kalau ada sejumlah hal yang sengaja ditutup-tutupi oleh Syarini dan juga keluarganya salah satunya yang santar pernah beredar adalah dugaan kalau pelantun lagu sesuatu itu telah memiliki anak sebelum menikah dengan pengusaha keturunan Jepang itu dugaan adanya masalah dalam rumah tangga Syarini dan Reino Barat juga menjadi perhatian Pramal Bunda Nadira tangkap layar hasil penerawangan Bunda Nadira terhadap rumah tangga pasangan tersebut lantas juga di akun Instagram at Lambedano Official 99 dalam penerawangannya Bunda Nadira mengatakan orangtua Reino Barat mulai serius mengupayakan perceraian antara anaknya dengan inces mertua sudah panggil pengecara untuk konsultasi hukum mengenai perceraian atau pembatalan nikah secara hukum demikian tulis Bunda Nadira menurut penerawangan tersebut keinginan orangtua Reino Barat untuk memisahkan adatnya dengan Syarini lebih telah tari oleh adanya dugaan penipuan yang dilakukan menantinya itu mereka menyatakan kalau pernikahan Reino dengan Syarini tidak setah karena ada sejumlah data-data yang dipelesukan oleh inces terima kasih 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 Ketika bersama orang lain ia justru merasa terkebanyi saat menjadikan hiruman Sementara itu, nama Yasmini akan menjadikan asmara dengan Reino Barak Namun Reino Barak memilih untuk menikah dengan siapa ini Terima kasih telah menonton!